Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Bapak Ibu dan Saudara sekalian Pada kesempatan ini kami akan jelaskan tentang Google Classroom Tapi terlebih dahulu kami akan jelaskan apa itu Google Classroom Google Classroom adalah suatu Learning Management System atau LMS Yang terintegrasi dengan Gmail, Drive, Hangout, Youtube, Calendar, dan lain sebagainya Dan dapat juga digunakan untuk menyediakan bahan aja Tes yang terintegrasi penilaian sehingga model pembelajaran akan lebih efektif dan efisien Dalam materi Google Classroom ini kami akan bagi ke dalam beberapa video Untuk video pertama yaitu panduan memulai dan membuat kelas baru di Google Classroom Jadi syarat untuk masuk ke Google Classroom adalah kita harus memiliki akun Google Jadi ada dua cara masuk yang pertama adalah dengan mengetik alamat yaitu Classroom Google Kemudian cara yang kedua adalah dengan mencari aplikasi pada akun Kemudian pilih kemudian pilih Classroom Ya ini adalah tampilan awal dari Google Classroom Jadi sekarang kita akan membuat kelas baru Jadi yang pertama adalah kita klik tanda tambah atau tanda plus Kemudian ada akan muncul dua pilihan Gabung kelas untuk peserta didik Kemudian buat kelas untuk guru Jadi kita pilih buat kelas Kemudian kita klik atau centak Kemudian kita lanjutkan Nah sekarang kita akan mengisi data kelas kita Jadi nama kelas Misalkan Kelas 10 Kemudian bagian Ini adalah informasi Misalkan Semester Genap Tahun ajaran 2019 2020 Kemudian mata pelajaran Bahasa Bahasa Inggris Kemudian ruang yang digunakan Ya setelah itu kita klik buat atau clip Ya jadi ini adalah tampilan awal Dengan background Untuk template nya kita bisa ganti Dengan cara klik pilih tema Kemudian kita sesuaikan dengan Mata pelajaran Yang kita pilih tadi Yaitu misalkan adalah bahasa Kita pilih Gambar bendera Kemudian klik pilih tema class Ya selain itu kita bisa Mengganti background nya dengan Foto Atau gambar Yang kita pilih Kita sudah buat Kemudian kita Browse Setelah itu kita pilih Kemudian Pilih tema class Nah kemudian Ini adalah class Kemudian ini adalah Semester genap Kemudian selanjutnya Ini adalah Ada kode class Jadi kode class ini Kita bisa berbesar Ini adalah Kode yang harus Diketik oleh siswa Atau peserta didik Untuk masuk pada Kelas Yang kita ampun Demikian Tutorial panduan Memulai dan membuat Kelas baru di Google Classroom Silahkan dilihat video Video selanjutnya Tentang materi Google Classroom Untuk video kedua Yaitu Panduan Mendaftarkan siswa Dan guru pendamping di Google Classroom Semoga bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Karena ini akan Menjadi semangat dan motivasi Bagikan untuk Membuat tutorial pembelajaran yang lebih bagus dan berkualitas Salam Indonesia Merdeka Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih